Sejumlah petinggi P3 menemui Presiden Joko Widodo di Isana Kepresidenan, saudara pertemuan tersebut untuk menyampaikan hasil Rapimnas P3 kepada Presiden. Salah satu yang disampaikan kepada Presiden adalah alasan P3 mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden di Pilpres 2024. Menurut PLT Ketua Umum P3, Mardiono, menyampaian hasil keputusan Rapimnas kepada Presiden merupakan etika politik yang harus dilakukan sebagai partai yang berkoalisi dengan pemerintah. Secara terbuka, Mardiono menyatakan keinginan partainya kepada Presiden terkait dengan nama Bacawa Pres Pendamping Ganjar Pranowo agar berasal dari P3. Menyampaikan keputusan Rapimnas itu kepada Bapak Presiden, ini etika politik bahwa P3 ini sebagai partai koalisi dengan pemerintah. Tidak menjadi pembahasan, tetapi kemudian keinginan P3 itu kita sampaikan tentu iya. Karena di mana kita sebagai partai koalisi, kemudian ya P3 itu juga mengambil keputusan cepat dan melihat historis kerjasama P3 dengan PDIP itu juga cukup perjalanan panjang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Dipo Nur Bahagia. Selamat malam Dipo. Dipo, apa saja yang disampaikan para petinggi P3 ini pada Presiden di Istana Negara sore tadi? Agenda pertama yang dilakukan adalah halal bihalal, ataupun silaturahmi antara partai P3 dengan Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo. Walaupun Peltek Ketua P3 Mardiono beberapa kali sebelumnya sempat bertemu dengan Presiden, tetapi sebagai sebuah partai P3 belum pernah bertemu dengan Presiden secara langsung setelah momen libur lebaran beberapa waktu yang lalu. Ini adalah agenda pertama yang dilakukan oleh P3 dengan Presiden pada sore hari tadi ini tidak. Tetapi pada saat kami konfirmasi lagi ternyata ada juga agenda-agenda politik yang dibahas antara P3 dengan Presiden. Salah satunya adalah P3 menyampaikan hasil rapimnas kelima partai P3 yang dilakukan di Yogyakarta pada akhir April yang lalu, di mana salah satu poinnya adalah memuat bahwa P3 mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden pada Pilpres 2024. Ini yang kemudian disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo, oleh Peltek Ketua Umum P3, Mardiono. Ia menegaskan bahwa penyampaian keputusan rapimnas kepada Presiden ini merupakan sebuah langkah etika politik. Pertama karena P3 merupakan bagian dari koalisi pemerintahan, kemudian yang kedua ini adalah tindak lanjut, karena sebelumnya P3 juga sudah menyampaikan hasil rapimnas ini kepada koalisinya, yakni Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai P3, Partai PAN, dan juga Partai Golkar. Kemudian juga P3 sudah secara langsung bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarno Putri, dan juga Ganjar Pranowo untuk menyampaikan niatnya serupa begitu ya, ataupun hasil dari rapimnas tersebut. Dan terakhir adalah etika politik yang kemudian dilakukan oleh P3 kepada Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo. Tadi juga disebutkan alasan mengapa pada akhirnya P3 mengusung Ganjar, karena ada cerita ataupun sejarah panjang antara P3 dengan PDIP, dan juga antara P3 dengan Ganjar Pranowo. Karena kalau kita ingat, Ganjar Pranowo pada saat Pilkada Jawa Tengah begitu ya, di tahun 2018 ini dipasangkan dengan P3, yang artinya sudah ada hubungan politik yang terjalin cukup lama antara P3 dengan Ganjar Pranowo. Lantas bagaimana kemudian tanggapan Presiden mendengarkan laporan tersebut? Kalau kita dasari pada apa yang kemudian disampaikan oleh Mardiono, Presiden menyebut bahwa mengapresiasi dan juga berterima kasih, karena P3 telah melakukan langkah-langkah konstitusional, artinya keputusan P3 ini tidak melahirkan friksi-friksi antar partai politik, dan juga tetap menjaga kedamaian di dalam situasi politik yang tentu tidak bisa dihindarkan. Ini nampaknya semakin memanas menjelang perhelatan pemilu di tahun 2024 mendatang. Dan yang menarik juga Presiden meminta kepada P3 untuk terus berjuang di usianya yang ke-50 tahun dan memanfaatkan momentum pemilu 2024 sebagai batu loncatan. Apa maksudnya ini? Tadipun kami sempat tanyakan apakah ada hubungannya dengan keinginan P3 untuk memasangkan kadernya sebagai baca opres untuk Ganjar Pranowo? Ini dikonfirmasi oleh Mardiono. Ia menyebutkan bahwa walaupun tidak menjadi pembahasan secara mendalam dengan Presiden, tetapi keinginan P3 agar kadernya dapat mendampingi Ganjar Pranowo pada pemilihan umum di tahun 2024 mendatang, ini disampaikan secara langsung kepada Presiden pada sore hari tadi. Nama-namanya tentu belum dibahas secara mendalam, karena tentu akan ada mekanisme tersendiri dari internal partai P3 maupun di tengah koalisi Indonesia Bersatu, dan juga tentu melihat dinamika politik yang terjadi. Yang paling dekat tentu kita tidak bisa menjauhkan, ataupun beberapa pihak memprediksi bahwa nama Sandiaga Uno yang digadang-gadang akan segera merapat ke P3, ini menjadi nama terkuat yang akan diusulkan oleh P3 agar dapat mendampingi Ganjar Pranowo pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Tetapi tentu, seperti yang tadi kami sebutkan, ada mekanisme tersendiri. Karena di satu sisi, Sandiaga Uno belum secara resmi dideklarasikan bergabung sebagai kader partai P3, dan bocorannya dari Mardiono bahwa pekan depan akan ada pengumuman kader baru yang bergabung dengan P3. Apakah akan ada nama Sandiaga Uno? Kita harus tunggu. Yang artinya bahwa pengusulan nama baca operasi ini akan menjadi sangat cair, tidak hanya di internal partai P3, tetapi juga di internal, ataupun melihat situasi politik yang kemudian saat ini masih terus berkembang, Nitya. Terima kasih Dipo, terbahagia melaporkan langsung terkait dengan pasnya pertemuan, atau kedatangan P3 menemui Presiden. Terima kasih Dipo.